Rencana Strategis Pembangunan Nasional 5 tahun ke depan akhirnya berhasil disusun dan ditelaah oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Hasil telaah rencana strategis itu akan menjadi masukan bagi penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dalam mesyawarah perencanaan pembangunan nasional Musren Bang Nas pada 18 Desember mendatang. Musren Bang Nas itu diawali dengan Musren Bang Regional di 5 kelompok wilayah Indonesia yang telah berlangsung sejak tanggal 8 hingga 12 Desember. Lantas apa yang menjadi prioritas pembangunan selama 5 tahun ke depan? Kita langsung saja membahasnya bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Penas Bapak Andrinov Chaniago dan juga sudah hadir bersama kita Bapak Soni Hari Behar Madi Kepala Lembaga Demografi UI. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami dalam spesial dalam masyarakat. Pak Andrinov, ini sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Musren Bang Nas pada 18 Desember 2014. Ini yang menarik adalah Musren Bang Regional yang akan dilaksanakan pada yang sudah berjalan atau berjalan pada 8 Desember hingga 12 Desember begitu. Ini kenapa sih harus diawali dengan Musren Bang Regional ini Pak Andrinov? Ya kan kita berupaya mengoptimalkan perencanaan itu supaya perencanaannya lebih kuat, masukan-masukannya lebih kuat gitu ya. Nah tentu harus di, ya baik itu yang dari atas yang sifatnya top down, harus dioptimalkan dengan memanfaatkan para pakar seperti Pak Soni dan lain-lain. Nah kemudian juga dari bawah, dari bawah ini ya yang dilakukan di forum-forum daerah ya. Nah sebetulnya banyak juga forum-forum yang informal untuk berdialog dengan pihak stakeholder daerah ini. Presiden pernah bicara satu hari penuh beberapa minggu yang lalu di Istana Bogor dengan para gubernur. Wah itu Presiden betul-betul hanya mendengar. Nah tapi ini tahapan yang agak formal yaitu kita melakukan sebelum Musren Bang Nasional yang dilakukan besok tanggal 18, itu kita menyelenggarakan yang namanya Musren Bang Regional. Musren Bang Regional ini kita nggak ngumpulin para stakeholder dari daerah itu di Jakarta, tapi kita adakan di daerah, ya maka saya maraton ya ke lima wilayah itu. Nah kita adakan yang Sumatera kita bikin di Belitung, yang Kalimantan kita bikin di Tarakan, yang Papua, Papua Barat, Maluku-Maluku Utara di Ambon, kemudian yang Sulawesi di Palu, kemudian Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur itu di Mataram. Itu pemilihan tempat-tempatnya mengapa di kota-kota tersebut? Nah itu sekaligus menjalankan misi kita ya dalam misi pembangunan saat ini yaitu membangun dari daerah, membangun dari pinggir, membangun dari bawah. Nah kenapa kita pilih daerah yang bukan kota besar? Nah ya karena kita memang komitmen ingin memajukan daerah yang kurang maju atau daerah yang sangat potensial tapi kurang dipromosikan. Seperti Belitung itu luar biasa potensinya itu. Lokasinya bagus, di tengah-tengah 30 pulau besar, potensi wisatanya betul-betul bagus sekali. Ya udah, pilih untuk Sumatera kita pilih Belitung. Nah kalau Kalimantan kita pilih Kalimantan Utara, provinsi baru kan yang dekat ke perbatasan, dekat ke sebatik sana ya. Nah bikin ditarakan gitu. Nah dalam ini ya meskipun waktunya terbatas ya kita tentu mengoptimalkan, mengkondisikan juga sebelumnya. Bahan dari yang akan dimuserenbangkan itu kita publish lebih dahulu di website. Lalu juga sudah diberitahukan lewat surat ke daerah provinsi, kita harapkan daerah provinsi ini menyebarkan juga ke kabupaten kota dan semua stakeholder. Mereka sudah siap gitu ya Pak ya pada saat melaksananya. Supaya ya hari yang walaupun hanya satu hari itu betul-betul fokus pada hal yang sudah disiapkan, sudah dikaji terlebih dahulu untuk diberikan. Siapa saja yang diharapkan untuk hadir begitu Pak di muselan paket. Siapa saja stakeholder itu di dalam pemerintah, di dalam pemerintah ya tentu aparat pemerintah yang pemerintahan umumnya, kemudian dari BAPEDA, dari dinas-dinas yang lain-lain, di luar ya pengusaha, perguruan tinggi dan lain-lain, organisasi masyarakat sipil. Dan mereka-mereka itu bisa kemudian menyampaikan usulan? Oh masih bisa, jadi makanya ruangnya itu, jalurnya itu kita buka macam-macam. Jadi bisa mengirim lewat email, nanti di website itu ada alamat untuk mengirim masukan. Kemudian di pertemuan langsung itu tentu sebelumnya ya juga sudah dikondisikan ke mereka. Nah tujuannya supaya konsep pembangunan rencana pengenjangka panjang ini betul-betul kaya dengan muatan. Walaupun kita akan bekerja keras sedikit untuk merumuskan supaya tepat, tidak salah merumuskan. Nah supaya kualitas secara substansi itu betul-betul baik, sebaik-baik mungkin. Baik. Pak Soni, bagaimana Anda melihat kemudian langkah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini untuk menggelar Musren Bank Nas ini, tapi sebelumnya digelar dulu Musren Bank Regional. Dan ini pemilihan kotanya bukan kota-kota besar yang biasanya kemudian diadakan sebuah perhelatan besar begitu Pak Soni. Ya, menarik karena saya juga pernah ikut di salah satu kota itu. Jadi memang hal yang paling penting di dalam menyusun RPJMN ialah menyusun prioritas nasional. Tapi prioritas nasional disusun berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada. Nah identifikasi permasalahan yang ada itu bisa diperoleh, satu, dari hasil evaluasi RPJMN yang sebelumnya. Yang kedua, dari paper yang dibuat, academic paper, ya untuk melihat permasalahan yang sedang berkembang. Dan yang ketiga yang salah satu yang sangat penting, memperoleh masukan dari masyarakat. Dan itu yang dilakukan. Dan itu yang dilakukan. Jadi ketika kita mampu mengidentifikasikan masalah dengan baik, memperoleh masukan dari masyarakat, maka kita bisa menyusun prioritas nasional secara baik. Nah itu yang harus kita lakukan. Memang kalau kita perhatikan, permasalahan yang dikumpulkan di setiap daerah bisa jadi sangat berbeda. Betul. Sehingga pemerintah perlu menyusun langkah strategi saya kira-kira ketika harus menyusun urutan prioritas. Karena salah satu kelemahan kita adalah tidak tahu mana yang lebih prioritas kadang-kadang. Betul. Nah ini menyusun prioritas ini menjadi PR pemerintah yang sekarang. Karena RPJMN itu kan harus disahkan tiga bulan, paling lama tiga bulan setelah presiden dilantik. Iya. Jadi masukan dari masyarakat di daerah-daerah tadi diharapkan di setiap region itu mewakili wilayahnya. Misalkan Sumatera tadi Pak Andrinaf sampaikan di Belitung. Itu mewakili kepentingan teman-teman di masyarakat di Sumatera secara keseluruhan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya bersama Pak Menteri dan Mursa tetaplah bersama kami di Spesial Dialog.